Kiyai Hamid Pasurwan adalah tokoh yang tersohor sebagai seorang wali. Ulama yang memiliki nama kecil Abdul Mu'ti ini lahir di Lasem pada tahun 1914 dan meninggal pada tahun 1982. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasurwan, Jawa Timur. Kiyai Hamid benar-benar berangkat dari titik nol dalam membina pondok Salafiyah. Sebab saat itu tidak ada santri sama sekali. Walaupun tak ada promosi, satu demi satu santri mulai berdatangan. Prosesnya sungguh natural tanpa rekayasa. Perkembangannya memang tidak bisa dibilang maklumat. Terus bergerak dan bergerak hingga kamar-kamar yang ada tidak mencukupi untuk para santri dan harus dibangun yang baru. Perkembangan pribadi beliau juga terjadi secara fenomenal. Dari semula hanya dipanggil haji, lalu diakui sebagai Kiyai. Pengakuan masyarakat semakin membesar dan membesar. Terutama setelah wafatnya Habif Ja'far As-Segaf, yaitu seorang wali terkemuka Pasurwan, yang juga menjadi guru spiritual beliau sekitar tahun 1954. Kiyai Hamid sendiri mulai diakui sebagai seorang wali beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar awal tahun 1960-an. Kiyai Hamid adalah seorang wali yang diakui oleh berbagai kalangan secara mutafakun alaih. Perilaku khuwarikul adat juga sering beliau tunjukkan kepada orang lain. Banyak kalangan dari pengikutnya yang menyaksikan kejadian tersebut. Di samping itu semua, Kiyai Hamid juga suka membuka kewalian Kiyai lain secara terang-terangan atau melalui sebuah isyarat. Berikut kami sampaikan tujuh Kiyai yang telah dibongkar kewaliannya oleh Kiyai Hamid Pasurwan. 1. Bah Maimun Zuber Sarang Rembang Kiyai Haji Maimun Zuber atau yang akrab dipanggil Bahamun adalah pendiri pondok pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Beliau adalah guru bangsa yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai seorang politikus yang memiliki banyak pengalaman. Ulama satu ini dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan wafat pada tanggal 5 Agustus tahun 2019 di Makla, Mekah. Banyak yang menyatakan bahwa Bahamun adalah seorang wali. Namun yang menarik adalah pengakuan dari Kiyai Abdul Hamid tentang kewalian Bahamun. Ketika Mbah Maimun Muda baru pulang dari Mekah sekitar tahun 1950, para Kiyai Khos yang sedang berkumpul di rumah Kiyai Haji Maksum sibuk memuji kehebatan Gusmun. Hingga Mbah Hamid yang juga hadir dalam perkempulan itu merangkum pujian kepada Gusmun sebagai seorang yang Yaitu seorang yang cerdas, alim, soleh, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, seorang sufi, dan seorang wali. Dari sekian banyak wali Allah. Mendengar pengakuan tersebut, tentu saja tokoh yang hadir merasa kaget mengingat Gusmun saat itu baru berusia sekitar 22 tahun. Di kesempatan lain, Mbah Hamid Pasurwan juga menegaskan kembali tentang kewalian Mbah Maimun. Suatu ketika ada seorang politikus yang merasa bingung dengan kondisinya yang berubah drastis. Tiba-tiba saja hartanya ludis setelah pindah dari partai P3. Kemudian ia soan ke Mbah Hamid Pasurwan, guna memohon doa dan sebuah solusi. Tak kala tiba di kediaman Mbah Hamid, sang tamu langsung disergap pertanyaan oleh Mbah Hamid. Lahpo sampeyan merene, kono nang Kiai Maimun, wali nom. Demikianlah pengakuan Mbah Hamid Pasurwan mengenai kewalian Mbah Maimun Zuber. 2. Kiai Maksum Karanggawang Demak Kiai Haji Maksum Mahfuzi Karanggawang, yang akrab dipanggil Mbah Maksum, adalah pendiri pondok pesantren Fathul Huda Karanggawang Demak. Beliau dilahirkan di Karanggawang pada tanggal 5 Ramadan, tahun 1347 Hijriah, bertepatan dengan 15 Februari 1929 Masehi. Beliau juga seorang Mursyid Torikoh, Qodiriah Wanaksyabandiyah, dan seorang Mujiz Dala'ilul Khairat. Kiai yang menghabiskan hidupnya menjalani riang buah puasa ini, meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Ronjab, tahun 1426 Hijriah, atau 29 Agustus tahun 2005. Banyak orang yang menyatakan bahwa Mbah Maksum Karanggawang adalah seorang wali, karena manjurnya doa dan karomah yang beliau miliki. Kewalian tersebut ternyata juga pernah disampaikan oleh Kiai Hamid Pasurwan. Yang saat itu disaksikan oleh Kiai Haji Yasin Mashhadi, pengasuh pondok pesantren Al-Huda, Wono Salam Demak, yang juga mustasyar PCNU Kabupaten Demak. Suatu saat sekitar tahun 1970-an, Kiai Yasin muda soan kekediaman Kiai Hamid di Pasurwan, mengakui si tamu berasal dari Demak. Di tengah-tengah pembicaraan, Kiai Hamid menceritakan bahwa di Demak juga ada seorang wali Allah. Karena penasaran, Kiai Yasin kemudian mendengarkan ucapan Kiai Hamid dengan seksama. Kiai Hamid dawuh, disebelah barat Pasar Buyaran ada jembatan besar kan? Disitu nanti ada jalan menudok ke utara. Kalau belok ke utara, nanti ada sebuah pesantren. Nah, pesantren itu diasuh oleh seorang wali Allah. Dan pada akhirnya, Kiai Yasin Masyadi mengetahui bahwa yang dimaksud Kiai Hamid adalah Kiai Ma'uswam Karanggawang. 3. Abah Guru Sekumpul Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Honi Al-Banjari, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Guru Sekumpul, adalah merupakan salah satu ulama harismatik yang berasal dari Tanah Borneo, Kalimantan. Beliau dilahirkan pada tanggal 11 Februari tahun 1942, dan meninggal pada 10 Agustus tahun 2005, pada usia ke-63. Guru Sekumpul merupakan putra dari Abdul Honi bin Abdul Manaf, dengan seorang wanita solehah Masli'ah binti Haji Mulya. Garis keturunan dari ayahnya bersambung dengan Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari, seorang tokoh sufi kenamaan dari Tanah Banjar. Derajat kewalian Guru Sekumpul, sudah diketahui oleh Kiai Hamid Pasurwan, sekitar tahun 1965. Saat itu, Guru Sekumpul Muda bersama pamannya, Syekh Muhammad Saiman Mulya, berlayar ke Pulau Jawa. Tujuan utama mereka berdua adalah mencari seorang guru pembimbing rohani. Tempat pertama yang didatangi adalah kota Bangil, Jawa Timur. Keduanya menemui, serta meminta saran dan pendapat, kepada Al-Alim Al-Alamah, Syekh Muhammad Sharwani Abdan, atau yang dikenal dengan Guru Bangil, yang masih sepupu dengan Guru Sekumpul. Setelah bertemu, dan menyampaikan maksud kedatangan tersebut, Guru Bangil kemudian memutuskan, untuk mengajak Soan ke kediaman Kiai Hamid Pasurwan malam itu juga. Usul ini disetujui semuanya, meskipun saat itu sudah hampir tengah malam. Dengan menggunakan mobil, lewat tengah malam baru sampai ke Pasurwan, mobil langsung menuju rumah Kiai Hamid. Meski waktu dini hari, ternyata Kiai Hamid masih belum tidur, dan sedang menerima tamu. Saat itu cukup banyak tamu, sehingga Guru Bangil dan rombongan duduk cukup jauh dari Kiai Hamid. Rombongan disuguhi minuman. Usai minum, Kiai Hamid berdoa. Selesai berdoa, Kiai Hamid lalu berdiri, dan tiba-tiba mendekati Guru Sekumpul, dan menepuk-nepuk bahu beliau, sambil berucap, Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan. Ucapan tersebut mengisyaratkan kedudukan Guru Sekumpul, sebagai seorang wali agung, yang datang dari Kalimantan. Suatu penghormatan luar biasa, dari seorang wali kepada wali lainnya. 4. Kiai Muhsin, Bululawang Malang Kiai Muhsin adalah salah satu wali Allah, yang menyembunyikan derajat kewaliannya. Kewalian beliau terbongkar, berawal dari keinginan warga Bululawang Malang, untuk mendirikan masjid. Sebelum dilaksanakan, mereka terlebih dahulu soan ke Kiai Hamid Pasurwan. Kiai Hamid kemudian menjawab, Insya Allah, tapi di sana itu sudah ada wali besar. Anda datang kepada beliau saja, daripada jauh-jauh ke sini. Siapa wali agung itu Kiai? Kiai Muhsin namanya, silakan dicari. Nanti kalau sudah ketemu orangnya, bilang saja Kiai Hamid yang menyuruhnya, untuk berdoa sekalian menentukan arah Qiblat. Mendengar penjelasan Kiai Hamid ini, para tokoh warga kemudian meminta izin untuk diri. Sesuai petunjuk Kiai Hamid, walaupun dengan rasa penuh penasaran, para warga kemudian berbagi tugas untuk mencari Kiai Muhsin di daerah Bululawang. Berhari-hari warga mencari informasi tentang Kiai Muhsin, hingga akhirnya, ada salah satu warga yang menemukan keberadaannya. Namun anehnya, yang ditemui adalah seorang penjual tempe yang bernama Muhsin. Singkat cerita, akhirnya tokoh warga itu mendatangi sosok Kiai Muhsin yang sedang berjualan tempe. Ketika dipanggil dengan sebutan Kiai, penjual tempe tersebut merasa tidak berkenan. Jangan panggil saya Kiai, saya ini penjual tempe. Meski sudah dilarang memanggil Kiai, utusan tersebut tetap meminta dengan sebutan Kiai. Begini Kiai, Panjenengan diminta baca doa, sekaligus menentukan arah Qiblat atas masjid yang dibangun warga kami. Saya sudah menjelaskan pak, saya ini bukan Kiai, saya hanya penjual tempe, kok malah diminta doa. Jawab Kiai Muhsin. Kiai Hamid Pasuruan yang minta Panjenengan Kiai, Loh, Panjenengan sudah soan Kiai Hamid toh? Jawab Kiai Muhsin dengan penuh kaget. Iya Kiai, Kiai Hamid yang menyuruh kami untuk mencari panjenengan. Mendengar nama Kiai Hamid disebut, akhirnya Kiai Muhsin menuruti permintaan warga Bululawang tersebut. 5. Kiai Haji Muhammadun Kajen Pati Alkisah awal perkenalan Kiai Muhammadun Kajen dan Kiai Hamid Pasuruan tergolong unik dan cenderung mistis. Suatu ketika, Mbah Abdullah Zen Salam soan ke Mbah Hamid Pasuruan. Setelah cukup lama dan dirasa sudah tercapai maksud dan hajat, Mbah Abdullah kemudian minta pamit untuk pulang. Tiba-tiba Mbah Hamid berkata, Kulo titip salam, Kagem Kiai Soleh Kajen. Ada sedikit kaget dan kehiranan bagi Mbah Abdullah. Lantaran, di Kajen selama yang beliau tahu, tidak ada orang yang bernama Kiai Soleh. Dengan memberanikan diri, Mbah Abdullah kemudian bertanya, biar tidak salah dan tidak ragu. Sepertinya di Kajen tidak ada Kiai yang namanya Soleh, Mbah. Dengan tegas, Mbah Hamid menjawab, Wanten Kiai. Karena semakin bingung dan penasaran, Mbah Abdullah tetap mencari tahu walaupun sebatas minta ciri-ciri Kiai Soleh tersebut. Piantone Kados pun dihibah. Dengan hakul yakin, Kiai Hamid berkata, Beliau kalau setiap sholat Jumat selalu di samping kanan mimbar. Mbah Abdullah kemudian pulang dari Pasuruan, membawa oleh-oleh tanda tanya yang besar. Siapa gerangan sosok yang dikatakan Mbah Hamid ini sebagai Kiai Soleh? Apa nama Kiai Soleh hanya sebagai julukan? Ataupun simbol dari seorang yang sudah mencapai makum Soleh? Setelah satu Jumat, dua Jumat, dan untuk semakin meyakinkan, Mbah Abdullah mengamati dan memperhatikan dengan sesama di sisi kanan dari mimbar sampai tiga Jumat. Ternyata yang istiqomah di tempat itu adalah Kiai Muhammadun. Itu adalah Kiai Muhammadun yang juga masih famili beliau. Tanpa ragu, Mbah Abdullah soan ke Kiai Muhammadun sebagai wujud amanat menyampaikan salam dari Mbah Hamid. Setelah saling ngobrol ke sana kemari, Mbah Abdullah kemudian menyampaikan salam itu. Dengan nada enteng, Kiai Muhammadun menjawabnya bahwa beliau merasa tidak kenal dengan Kiai Hamid. Akhirnya muncullah gagasan Mbah Abdullah untuk mengajak Kiai Muhammadun soan ke Pasuruan. Sungguh aneh dan ajaib sebelum Mbah Abdullah dan Kiai Muhammadun sampai di Pasuruan, Mbah Hamid sudah mempersiapkan penyambutan yang meriah dan istimewa dengan menggelar karpet merah dari teras rumah sampai gang masuk. Layaknya penyambutan tamu agung dan istimewa. Santri-santri disuruh berkumpul dan membawa rebana sebagai prosesi penyambutan. Padahal saat itu belum ada HP untuk SMS atau telpon. Dan subhanallah, siapa yang memberitahu Mbah Hamid? Ketika sudah memasuki gang kompleks pesantren, Mbah Hamid sudah berdiri dengan muka ceria dan berseri-seri. Sambil tak henti-hentinya, mendendangkan tola al-Badru sampai menciumi Kiai Muhammadun saking gembira dan takdim. Terima kasih telah menonton!